Intro Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Jikalau kita hari ini masih bisa menghidupi kehidupan kita Saudara kita tidak boleh lupa Tuhan menyediakan berkat bagi hidup kita Jikalau Tuhan tidak menyediakannya itu Saudara dan saya tidak dapat menghidupi kehidupan ini Sebagaimana seharusnya Oleh karena itu saudara sepatutnya lah Kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan dia Bersyukur kepadanya dan selalu ingin memuliakan namanya Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara sebagai orang percaya kita harus mewaspadai pandangan bahwa Apa yang baik yang kita terima dalam kehidupan ini merupakan perkara yang biasa Atau lumrah Saudara disebut lumrah Karena kita merasa bahwa ya itu hasil jerih payah saya Karena saya mampu mengerjakannya Ya tentu saya mendapatkannya Bukankah saya ini orang-orang baik-baik Sehingga saya patut mendapatkan semuanya itu Sudah banyak orang memiliki pandangan yang seperti ini Sudah ada kalanya kesadaran bahwa apa yang baik yang kita terima itu bukanlah sesuatu yang lumrah Yaitu ketika kita mulai menghadapi kehidupan yang sulit Semua jalan tertutup Segala kompetensi kita tidak laku Kita gagal Kita tidak berdaya Meskipun kita sudah melakukan yang terbaik Pada saat itu baru sadar Bahwa sesungguhnya Apa yang diterima selama ini Bukan sesuatu yang lumrah Tetapi itu adalah kemurahan Tuhan Disitu saudara kita sebagai orang percaya Kita harus selalu Memilih kepekaan Akan kebaikan Tuhan ini Sehingga kita tidak lupa Di dalam segala situasi kita selalu bersyukur kepada Tuhan Mari kita membaca firman Tuhan Dari Yesaya pasal 19 dan pasal 20 Ucapan ilahi terhadap Mesir Lihat Tuhan mengendari awan yang cepat Dan datang ke Mesir Maka berhala-berhala Mesir gemetar dihadapannya Dan hati orang Mesir Merana hancur dalam diri mereka Aku akan menggerakkan orang Mesir Melawan orang Mesir Supaya mereka berperang Setiap orang melawan saudaranya Dan setiap orang melawan temannya Kota melawan kota Kerajaan melawan kerajaan Semangat orang Mesir menjadi hilang Dan rancangannya akan kukacaukan Maka mereka akan meminta petunjuk Kepada berhala-berhala Dan kepada tukang-tukang jampi Kepada arwah dan kepada roh-roh penama Aku akan menyerahkan orang Mesir Kedalam tangan orang Tuhan yang kejam Dan seorang raja yang bengis Akan memerintah mereka Demikianlah firman Tuhan semesta alam Air dari sungai Nil akan habis Dan sungai itu akan menjadi Tohor dan kering Sehingga terusan-terusan akan berbawa busuk Dan anak-anak sungai Nil Akan menjadi dangkal dan tohor Gelaga dan tebrau Akan mati rebah Rumput di tepi sungai Nil Dan seluruh tanah persemayan pada sungai Nil Akan menjadi kering di tiup angin Dan tidak ada lagi Para menelayan akan mengadu dan berkabung Yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil Semua orang yang menjala di situ Akan merana juga Orang-orang yang mengolah lenan Akan mendapat malu Demikian juga tukang-tukang tenun Kain putih Mereka yang menenun akan remuk hatinya Segala pekerjaan upahan akan bersedih hati Sudah terpedaya Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan Dan mereka memusingkan Mesir dengan segala usahanya Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil Yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut oleh pemuka dan orang biasa Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam Yang diacungkannya kepada mereka Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir Dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam Yang diambilnya mengenai mereka Pada waktu itu akan ada lima kota di tanah Mesir Yang berbicara bahasa kanaan Dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam Satu diantaranya akan disebut Ir Heres Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir Dan tunggu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang perindas Maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka Yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir Dan orang Mesir akan mengenal Tuhan Pada waktu itu mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian Dan mereka akan bernasar kepada Tuhan Serta membayar nasar itu Tuhan akan menghajar orang Mesir Akan menghajar dan menyembuhkan Dan mereka akan membalik kepada Tuhan Dan ia akan mengabulkan doa mereka Serta menyembuhkan mereka Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur Suatu berkat di atas bumi Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman Dia berkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku Dan Israel milik pusakaku Pada waktu pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur Tiba di Astot Lalu memerangi dan merebutnya Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan Melalui Yesaya bin Amos firmannya Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu Dan tanggalkanlah kasut dari kakimu Lalu ia pun berbuat demikian Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut Berfirmanlah Tuhan Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut Tiga tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Etiopia Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan Dan orang Etiopia sebagai buangan Tua dan muda telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan Suatu penghinaan bagi Mesir Maka orang akan terkejut dan malu karena Etiopia Pokok pengharapan mereka Dan karena Mesir kebanggaan mereka Dan penduduk tanam pesisir ini akan berkata pada waktu itu Lihat beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan Supaya diselamatkan dari Raja Asyur Bagaimana mungkin kami terluput Sudara yang dikasih oleh Tuhan Apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah nubuatan mengenai bangsa Mesir Sudara bangsa Mesir kita tahu dari perjanjian lama pada zaman itu adalah sebuah bangsa yang kuat Dapat dikatakan lebih kuat daripada bangsa Israel Dan sudara-sudara bangsa Mesir adalah bangsa dengan militer yang kuat Dan bukan saja itu Bangsa Mesir adalah bangsa dengan peradaban yang maju pada zaman itu Namun sudara-sudara Bangsa Israel sudara-sudara Menjadi bangsa Yang bergantung Kepada bangsa Mesir Sudara inilah yang Tuhan tidak suka Kepada bangsa Israel Karena mereka selalu ingin bergantung kepada bangsa Mesir Nah sudara apa yang Tuhan pesankan kepada kita Dari nubuatan mengenai bangsa Mesir ini Yang pertama sudara-sudara Sudara ketika Tuhan menutup pintu berkat Tidak seorang pun yang sanggup untuk membukanya Sudara bangsa Mesir adalah bangsa yang kuat Namun sudara-sudara dari firman Tuhan yang kita baca Bangsa ini menjadi bangsa yang lululantak Di dalam seluruh segi kehidupannya Sudara bangsa ini menjadi bangsa yang tidak kuat Bangsa yang hancur Karena mereka diserbu oleh satu bangsa yang besar Yaitu bangsa Asyur Dan sudara jangan lupa Bangsa Mesir menjadi bangsa yang terpecah Dimana di dalamnya Ada kekuatan demi kekuatan Yang saling menyerang satu sama lain Itu kurang lebih sudara-sudara di tahun 700an sebelum Kristus sudara Sudara bangsa Mesir juga Menjadi bangsa yang runtuh secara ekonomi Dan ini digambarkan oleh firman Tuhan Bagaimana seperti sungai Nil Yang kering Bukan itu saja sudara Dimana bangsa Mesir adalah bangsa yang menghasilkan Barang-barang berharga seperti kain lenan Yang diekspor keluar Yang dipakai oleh orang-orang Israel Namun sudara-sudara Bangsa ini menjadi bangsa yang bangkrut Dimana sudara-sudara seluruhnya itu Semuanya itu Menjadi tidak ada lagi Sudara Nah sudara yang kasih dalam Tuhan Ini yang terjadi Kepada bangsa Mesir Sebuah bangsa Yang Begitu Maju Sebuah bangsa dengan peradaban yang bagus Namun menjadi bangsa Yang kehilangan orang-orang yang berhikmat Orang-orang penasehat yang luar biasa itu Sudara apa sebenarnya Yang kita pelajari dari bagian ini Sudara Ketika Tuhan Menutup pintu berkat itu Sudara Sudara tidak ada seorang pun Yang dapat membukanya Sudara yang kasih dalam Tuhan Kita tidak boleh Merasa bahwa Segala sesuatu ini Yang kita miliki Adalah sesuatu yang lumrah Itu adalah pemberian Tuhan Oleh karena itu Sudara yang kasih dalam Tuhan Apa yang kita miliki hari ini Marilah kita pakai Untuk kemuliaan Tuhan Janganlah kita pakai Untuk menyakiti hati Tuhan Janganlah kita pakai Hanya untuk memuaskan Hawa nafsu kita Janganlah kita pakai Dengan keduniawian kita Apa yang Tuhan siapkan bagi kita Sesungguhnya adalah Bagi kehidupan kita Marilah sudara kita pakai itu Untuk kebaikan Bagi orang lain Termasuk bagi hidup kita Dengan rasa syukur kepada Tuhan Mengingat siapa yang memberi Kepada kita Akan semuanya itu Karena kita tahu sudara Jikalau Tuhan menutup pintu berkat itu Sudara tidak ada seorang pun Yang sanggup membukanya Namun jikalau hari ini Kita masih mengalami berkat Tuhan itu Sudara ingatlah Akan kasih kawannya Tuhan kepada kita Yang kedua Sudara Tuhan sendiri Yang menunjukkan Kedaulatan dan kuasa Yang dasyat Mengatasi siapapun Agar manusia boleh mengenal dia Dan sujud kepadanya Sudara ini yang Tuhan Sampaikan kepada bangsa Mesir Sudara bangsa Mesir Menjadi bangsa yang melawan Tuhan Namun sudara-sudara Tuhan menunjukkan Betapa dasyat kuasanya Kepada bangsa Mesir Sehingga satu kali mereka Harus bertobat Dan datang kepada Tuhan Sudara yang kasih dalam Tuhan Di dalam sejarah dunia ini Kita menyaksikan Bagaimana tangan Tuhan teracung Kepada bangsa tertentu Atau tangan Tuhan teracung Kepada pribadi tertentu Kenapa sudara Karena Tuhan ingin menunjukkan Siapakah Tuhan Tuhan ingin menunjukkan Dia adalah Tuhan yang sejati Dia ingin menunjukkan Akan kasihnya kepada orang itu Meskipun Dengan cara Tuhan sendiri Untuk menolong dia Mengenal siapakah Tuhan Sudara bangsa Mesir Menjadi bangsa yang begitu keras Dan tidak mau mengenal Tuhan Tetapi Melalui Didikan Tuhan Melalui tangan Tuhan yang kuat Mereka akhirnya Datang kepada Tuhan Sudara yang kasih dalam Tuhan Mari kita Jangan mengeraskan hati kita Kepada kasih Tuhan Ketika Tuhan mengulurkan tangannya Kepada kita Sudara sepatutnya lah Sebagai ciptaannya Sebagai orang yang berdosa Mari kita menyambutnya Sudara kita tidak perlu Sampai Tuhan Mengacungkan tangannya Menyatakan kuasa yang begitu besar Agar kita Boleh mengenal dia Sudara Rasul Paulus Dulu namanya Saulus Dia pernah mengalami hal itu Dia begitu keras hati Dia begitu menentang Kristus Namun satu kali ketika Dalam perjalan ke Damascus Sudara dia berjumpa Dengan Yesus Kristus Dan disitulah sudara Hidupnya berubah total Sudara Tuhan mengasih kita Tuhan tidak ingin mencelakakan kita Sudara mari Kita tidak perlu Sampai tangan Tuhan teracung Kepada kita Kita baru bertobat Tapi ketika tangan berlobang Paku itu dilurkan kepada kita Kita berkata Tuhan saya bertobat Saya mau menerima kasihmu Mari kita berdoa Bapak surga Bapak surga kami berterima kasih Melalui Nubuatan mengenai Bangsa Mesir Kami belajar sesuatu Daripada engkau Bahwa Tuhan lah Yang telah memberkati hidup kami Tuhan yang membuka channel-channel itu Sehingga hidup kami Boleh mengalami kelimpahan Dan ajar kami Supaya kami Menjadi orang bersyukur Kepada Tuhan Menjadi orang dekat Kepadamu Dan ketika Tuhan Engkau menyatakan Kasihmu kepada kami Ajar kami Merespons Dan berkata Ya Tuhan kami disini Kami tidak lari Daripadamu Ya Tuhan tolong kami Kami tidak perlu Menjadi orang-orang Seperti orang Mesir Yang perlu tangan teracung Dari Tuhan Dengan begitu keras Menimpa mereka Sehingga mereka Boleh bertobat Tapi kami menjadi orang-orang Yang sungguh-sungguh Merespon Kepada anugerah Tuhan itu Sehingga kami Menjadi orang-orang Yang dikasih oleh Tuhan Mengalami kasih Tuhan Dan mengalami kebaikan Tuhan Dalam hidup kami Tuhan terima kasih untuk firman Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton